Oke bro, hari ini kita kedatangan karakter demo dari Yunjin Please juga informasi terbaru dari Yunjin Sebelum kita ntar gaca bareng Senhae, kita lihat dulu seperti apa Let's go Oke, here we go guys Subtitle nya Indonesia Mungkin kehalangan-kehalangan deh Beautiful Dia memang cinta opera banget deh Many of Liyue's legends are centered around stories of gods in the Adepti So most opera's focus on the supernatural too But in this age of humanity, I would rather like to tell stories about ordinary people I began my training in the art of the spear, hoping to enhance my performance in stage combat I stuck with it, hoping to master the techniques of self-defense I believe I've grasped the basics now I dare say you better be careful when we're sparring together in the future And step Flex up Flex up Observe Observe Strike is won Keren banget guys Oke guys, itu dia Yunjin By the way, kalian bisa dapetin karakter ini gratis ntar ya Kalau kalian milih Yunjin Kalau enggak mungkin bintang 4 lainnya ya Kalau enggak, paling para Sultan gaca-gaca Awan dan bunga bergoyang dengan lembut saat angin menari berkilak-kilak Melalui lembah Yunjin Stats Lucida Halo travel semua Hari ini kita akan berkenalan dengan pemimpin dan pilar Dari grup opera Yunhan Saat ini Yaitu Yunjin Makanan kecil yang enak dan cerita pendongeng yang bagus dapat dinikmati kapan saja Asalkan datang ke tempat yang tepat Namun, kesempatan untuk mendengarkan pertanyaan Yunjin sangatlah langka Berarti dia memang ditunggu-tunggu sama orang Terutama para pecinta opera ya Beautiful sekali guys Wow Oke, kita lihat dia visionnya Geo Konsulasinya opera grande Senjatanya pole arm impact Seperti afiliasi di Liwei Ulang tahunnya tiap bulan Mei Oke Yunjin adalah seorang karakter pendukung yang bisa meningkatkan damage normal attack Milik seluruh anggota party Berarti buat kalian yang DPS-nya pakai normal attack Kayaknya cocok banget Disatuin dengan Yunjin ini ya Dia bisa meningkatkan damage elemental skill-nya melalui Saat melancarkan elemental burst atau ultimate Damage normal attack seluruh anggota party di sekitarnya akan meningkat Berdasarkan defense dari Yunjin Jadi semakin tinggi defense Yunjin Semakin besar juga damage attack dari anggota party ya Attack normal tapi Oke, ini untuk matra uncension-nya Bisa kalian cari sekarang Dan ini untuk si upgrade-upgrade-nya ya Level talentanya Oke, ini talenta Kita lihat Normal attack-nya cloud glassing strike Terus sekali guys 2, 3, 4, 5 Ini charge attack-nya ya Nah, ini charge attack-nya Oke Boleh lah ya Beautiful guys Normal attack-nya 5 serangan Charge attack-nya Ya, seperti biasa YOLO ke depan Ini untuk elemental skill-nya Nampaknya guys Setiap kali dia elemental skill Kayaknya dia menghasilkan 2 partikel Bisa 2-3 partikel ya Tadi ini yang pertama ini 2 Ya, antara 2-3 lumayan lah ya Ini Geo guys Ceprot Oh, nice Ada 2 mode ternyata Untuk elemental skill Mode tekan Memutar tombak Dengan kuda-kuda Pembelah awan Dan mengakibatkan Geo damage Kayaknya yang tadi 2 itu deh ya Itu mode tekan Yang ini kayaknya Nah, mode tahan deh kayaknya Soalnya 3 ya Coba mode tahan Memasang kuda-kuda Opening floor risk Dan melakukan charge Untuk menciptakan sebuah perisai Jumlah damage yang dapat Ditahan perisai Tergantung maksimum HP Yunjin Dan 150% efek penangan Terhadap semua elemental Dan fisikal Perisai akan berakhir Saat elemental skill diselesaikan Saat skill dilepaskan Durasinya berakhir Atau perisainya hancur Yunjin Akan melancarkan serangan charge Tahap 1 Atau tahap 2 Berdasarkan durasi charge-nya ya Berarti pas di mode tahan Ini yang bisa Nah, hanya bisa sampai 2 kali charge gitu ya Baru dilepas gitu Oke, oke Menarik, menarik Untuk mode tahannya Sekarang ini Ultimatenya tahapnya nih guys Cliff Breakers Banner Oh iya Ultimatenya itu guys Ketika ultimate Mengakibatkan geodamage area Dan memberikan efek Flying Cloud Flag Formation Kepada seluruh Anggota party Dimana Flying Cloud Flag Formation ini Kita lihat Efeknya apa? Mengakibatkan damage kepada musuh Dengan normal attack damage Yang diakibatkan Akan meningkat Sesuai dengan defense Yunjin Oke Kayaknya cocok buat Ini saya ya Buat Yoimiya cocok ya guys Yoimiya kayaknya butuh Normal attack Normal attack kayak gini ya Efek Flying Cloud Flag Formation Akan hilang setelah durasinya berakhir Atau Lapisan terkonsumsi Dalam jumlah tertentu Oh ini adalah sistem kuota itu ya Saat 1 normal attack Mengenai beberapa musuh Secara bersamaan Jumlah lapisannya Dikonsumsi akan disesuaikan dengan jumlah musuh Terkena serangan Efek dan jumlah lapisan Flying Cloud Formation Untuk setiap karakter dalam party Akan dihitung secara terpisah Oke Tapi kita gak tau ya Berapa kuota-kuotanya guys Nanti kita bakalan cek lagi Kisahnya Heyu Tea House Selalu menjadi tempat bersantai Bagi orang-orang Liu Selepas bekerja Alasan mengapa bisnis Heyu Tea House Begitu sukses adalah Karena pemiliknya Si Pan R.Y Menjalankannya dengan baik Dan selalu mengundang Pendongeng yang handal Selain itu Grup Opera Liu yang terkenal Grup Opera Yunhan Si ini ya Salah satunya sedang bekerja sama dengannya Yunjin Pemimpin dan pilar dari grup Opera Yunhan Saat ini terkadang juga Tampil di atas panggung Oh Menarik guys Dan Kita lihat Rahasia tentang Yunjin Dari opera-opera yang kita Pertunjukkan sekarang Banyak yang merupakan opera baru Yang kutulis sejak Jadi pemimpin grup Mungkin aku menjadi Semakin populer di Pelabuhan Liu Karena aku bisa menulis Dan menyanyikan materiku sendiri Betul Salah satunya itu ya Terus ini Tentang latihan opera Semasa mudanya Ibuku adalah Seorang penyanyi opera Terkenal di Pelabuhan Liu Oh turun-temurun Dari keluarganya Aku belajar banyak Tentang opera darinya Tapi Kamu tidak akan bisa Membayangkan Seberapa kerasnya dia Saat menjadi guru ku Kalau diingat-ingat lagi Ah Tidak lebih banyak Jangan diingat lagi Mungkin galak Tapi akhirnya Anaknya sukses Worth it banget Wart it-wart it Untuk makanan favoritnya Tianshu meat Black baked pork stew Cured pork dry hot spot Eh hot spot-hot pot Aku ingin makan semuanya Sayangnya aku tidak pernah Makan-makanan seperti itu Tapi Jika kamu tidak keberatan Aku bertanya Bisa gak kamu masak Salah satu dari hidangan itu Mantap Sedangkan untuk hobi dia Tentu saja opera Opera adalah hal yang kucintai Dan apa yang akan ku kejar Seumur hidupku Oh guys Itu dia Yunjin sekali lagi Siapa disini Yang bakalan gaca Yunjin Atau Ambil yang versi gratisannya Ntar Kalau kalian bisa milih Bintang 4 ya Kalau saya mungkin ambil aja Yang gratisannya Yunjin Untuk gacanya Soal dapat Yunjin apa enggak Ya Tergantung MiHoYo ya Yang pasti Shane Hei saya gaca Kalau dapat Yunjin lagi Ya Alhamdulillah Kalau gak dapat Ya bagaimana lagi guys Kita tabung Untuk 2.5 IA Miko Sampai ketemu lagi Di next episode Bye bye Sampai ketemu lagi Ya Sampai ketemu